. Suasana ramai penuh sesak, memenuhi kampung Pabuaran Unyur Kecamatan Seerang, kota Seerang Provinsi Banten, pada hari Minggu, 1 Oktober 2023. Ratusan warga berkumpul untuk merayakan peringatan kelahiran Nabi Muhammad S.W.W. atau Maulid Nabi, dengan penuh semangat dan antusiasme. Salah satu momen yang disoroti adalah pembagian sembako pada perayaan panjang mulut hari itu. Kegiatan panjang mulut ini telah menjadi bagian integral dalam perayaan Maulid Nabi setiap tahun. Rasa syukur dan kecintaan terhadap Nabi Muhammad S.W.W. menginspirasi masyarakat Banten untuk berpartisipasi dalam acara ini. Dalam semangat berbagi dan kebersamaan, Panitia menyediakan ribuan paket sembako dan kebutuhan pokok lainnya untuk dibagikan kepada warga yang hadir. Namun, perayaan kali ini memiliki nuansa berbeda. Saat momen pembagian sembako tiba, terlihat ratusan warga berkumpul di lokasi distribusi sembako. Antusiasme yang luar biasa ini membuat momen tersebut menjadi luar biasa, namun juga menimbulkan kekhawatiran akan keselamatan warga, karena terpantau, ratusan orang bersaing dan berdesakan demi mendapatkan bagian dari sembako yang akan dibagikan. Terlihat juga sejumlah anak-anak yang berada di kerumunan orang, menambah kekhawatiran pada momen tersebut. Dari kota Seerang, jurnalis kabar Banten, Muhammad Hashemi Rafsanjani mengabarkan. Terima kasih. Terima kasih.